Nah, waktu yang kan gue ngadep atas ya? Iya Jadi gue cuma bisa menerka-nerka lewat tiang listrik Bahannya gue di main gitu Tiba-tiba dia angkat perawat Guk? Lelelelelelelel, serius ini ya? Gitu Eh, apa? Gue ada sempet ada gitu juga Pras Kaya, anjir kok dia ngelawan sih? Mending gue mencari yang lain aja, ada tuh Ini kan tulang 2 ya? Tulang 2, patah gue 2-2 Patah 2-2 nya? Kalau lo pegang, ini masih ada bautnya Gini, nih Iya anjir, ini baut 10 bang Ini buat FU Setelah FU Malam malam Aku sendiri Tanpa cintamu lagi Hanya satu keyakinanku Bintangkan bersinar Menerba hidupku Bahagiakan datang Tidak Gua berdoa lang tuh dia gitar gua nyanyi Terimakasih bijaksana gimana sih lagunya Terimakasih bijaksana tuh Sama Gimana terimakasih bijaksana Pokoknya selon seven Terimakasih bijaksana Oh Yang Percaya Apapun yang akan terjadi nanti Wah gua udah Aku ikut Terlalu dia Udah ngiringin terus Terus dia diem Anjing lu dit Nah kenapa Nada lu kemana Gua ga ngerti Gitu Ya udah deh Gua perkenalkan nih Teman-teman pwkawan Ini dia Abangnya vokalis zero si smart Udah paling cocok udah Ada lu jago loh bro Baka aja Gila Padahal les sama-sama loh Oh lu Sempet les musik Sempet Matematik waktu itu gua Itu les eh beda tuh bro Itu lebih ke sekolah Lu les drum Lu les drum Les drum Ade lu Gitar Ade lu gitar Itu kemauan lu Atau emang dorongan dari orang tua Kemauan gua Menurut gua sampe sekarang nih Kalo lu bisa di depan Di panggung itu terus Nginjak sound main gitar atau drum Wah itu maksimal kerennya gitu Seorang manusia gitu Sampang lu juga begini ganteng Amin ya Allah Pake baju ketek segini tuh Iya kan Kan dulu tuh Pandangan gua udah Theonugros aja kan Wah Theonugros ya Iya 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 Cuman kayaknya kejauhan sih kalo mame Theonugros Dadang roket aja dulu Dadang roket siapa ajit Ada drummer Di studio band gua ada Dadang roket Orang gak kenal ajit Gimana tiba lu sebut Dadang roket ajit Jadinya gitu Sampai keren Tapi karena gua gak bisa bermusik Jadinya mencoba kebanyak hal gitu Ehhh Dan gua denger lu banyak banget yang udah lu coba Walaupun Untung menemukan stand up Iya Kalo tidak Gatau gua ngapain Jadi PNS mungkin Mungkin gak? Lu ada cita-cita jadi PNS kah? Kita cita-cita semua orang deh itu Oh iya? Gua enggak bro Kok lu benci PNS? Iya Enggak maksud gua Enggak maksud gua Males main Zoom aja Enggak maksudnya kan kalo PNSnya berseragam Jadi biasanya untuk orang-orang mertua tuh lebih gampang mendekatinya Oh iya sih biasanya begitu Ya paling gua kayaknya sih karyawan pekerja gitu Kalo gak mencoba banyak hal itu gitu Apa aja enggak ya kan drum lewat nih Ya taekwondo gua pernah coba Taekwondo Ya tangan gua patah nih Karena taekwondo Oh itu bukan digigit suci Gimana digigit suci ya? Enggak Ini karena taekwondo pres Oh Tapi ada dua nih Gua ada dua alasan kalo antara orang kenal sama orang gak kenal Kalo orang kenal? Kalo orang kenal Aslinya nih jatoh karena eksibisi pertunjukan Eksibisi pertunjukan Ya jadi lu tau tendangan Liu Kang gak sih yang tete-tete gitu Yang banyak itu Itu kan pake sling bro Apa? Enggak Gak Yang gua gak Jadi ada orang Ada orang Kayak Ada sekitar tujuh orang lah Iya Di tengah terus gua ngelompatin mereka nendang Oh iya iya paham 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 Itu waktu Terus gua coba Ternyata gua terlalu miring gini Oh terlalu Iya Vertikal apa sih namanya itu Iya terlalu gitu Karena waktu itu lagi gladi kotor Gladibersi Eh Gladibersi Gladikotor Namanya gladi kotor Kalo gladibersi kan udah di tempatnya Oh Ada lagi gladi kotor Ada Kalo gladi jorok Oh lu gak tau gladi kotor ya Gua gak tau ya Oh berarti emang Baru ini gua tau nih Apa yang baru tau Ya gua yang godoh Iya ya ya Godoh 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 Jadi gladi kotor itu belum di tempatnya lah Oke Jadi masih kayak di Apa aula gitu Latihan lah Latihan Gua nendang terlalu gini Gua nahan badan gini Peras Terus gua mencoba bangun kan Lah kok gak bisa Gua bilang Mayot Dia ternyata pas diangkat Ini kak ini gini ini Ini udah kesini lagi Jadi kayak petir Bener Tinggal gua Tapi Di saat itu gua gak mikir Sakitnya Tapi lebih Aduh lama nih sembuhnya gitu Yang lu rasakan apa? Waktu itu tuh lebih ke Karena panik ya orang-orang rame Rame banget tuh ada ratusan orang Malah gak berasa? Malah gak berasa Karena paniknya itu Nah terus di operasi lah Dia ada lagi cerita Sebentar Ini kan tulang dua ya Patah gua duduk Kalo lu pegang Ini masih ada bautnya Gini nih Iya anjir Ini baut 10 banget Ini buat Buat FU Satri FU Post gitu Baut post kayaknya Yang warna biru warna merah tuh Anjir Iya Iya mas Ida kenapa gak dicopot dit Nah Karena kayaknya kalo dicopotin harus Apa sih namanya? Operasi Penyembuhan lagi Jadi kayaknya ntar dulu dah gitu Anjir banyak banget Iya Tapi kan taekwondo berarti lu sempet Sparring apa gitu Sempet Jadi taekwondo kan ada tiga tuh Apa namanya Apa sih? Oh apa tuh? Ombak Apa sih? Pusiraya Apa sih? Pembagian lah Ada yang Ada yang Kirugi Kirugi itu berantem Oke Ada Pumse Pumse itu jurus kayak katanya karate lah Oke Ada yang Exhibisi Exhibisi? Exhibisi itu gue tuh Exhibisi Exhibisi itu buat? Tentukan Oh Jadi gue bikin gerakan Yang kayak kayu ini Tiga Yang meledak-meledak Iya Iya Jadi memang jatuh-jatuh tuh biasa sebenernya Hmm Ada temen gue Hmm Kan nendangan tinggi tuh Iya Dipegangin Oke Di nendang Celananya masuk ke tangan yang megang Hah? Celananya masuk Jadi dia jatuh gini Tepat Tapi karena orang banyak ini Dia berdiri Hahaha Itu sama Mencoba keren Mencoba keren Mencoba gak apa-apa gitu Itu kayak itu terakhir gue liat tuh Di Instagram tuh ada bapak-bapak gini nih Yang ngasih batu Lo tau gak? Tau gak banyak Duh Hehehe Wah kurang yakin nih Tau gak? Ya gitu Kayak gitu tuh Jadi sebenernya tuh Lihatnya tuh udah biasa Cuman mungkin gue kena Kena ini-nya lah Kalo itu pake sabuk-sabuk juga gak sih? Sabuk gue Lu sabuk apa? Gue merah Itu merah tuh? Merah itu dibawahnya hitam Wah Udah tinggi dong lu Iya jenet Tapi itu beda lagi tuh Pras Kalo di tempat gue dulu Jadi kan bukan Bukan Kayaknya beda deh Karena dia itu kayak kelep gitu Iya Jadi kita gak mau ngelewatin yang hitam Jadi kita stuck di merah Gue tuh merah tuh ada sekitar 6 tahunan lah Jadi bertahan disitu Tapi udah ngajar dari sabuk ijo Ah Gitu Pernah kepake gak berantem di jalanan lu? Atau ditantangin Ini Ganteng bal tadi bocah gue bonyokin lah Gue kan gak tau bro Kan kalo Makanya tadi gue ngambilan pertunjukan kan Iya? Jadi kalo gue di ajak berantem Gue akan lawan dengan Show Hahaha Ayo kita berantem Sebentar lihat panggung mana Tapi gak deh Kayaknya Karena kalo katanya ya Kalo orang sudah Berbela diri malah Dia lebih Lebih slow Lebih lockdown Lebih tenang Katanya begitu Berarti gak pernah Menendang kepala orang lu? Gak pernah Gue maksimal nendang itu Di time zone Yang gak sih Jadi orang-orang mukul gue nendang Gitu Tetap show ya Tetap show Gitu Tapi kepake Kepake Kayak misalnya ini gue akan ada Apa Apa Akan ada kerjaan yang berhubungan dengan Gerakan-gerakan tendangan Kepake sekarang Baru ke Sekarang kepakenya gitu Tapi di Jakarta gak pernah lah ya? Enggak lah jangan sampai Di kampung? Kampung Lu masih inget gak kampung lu tuh dimana? Lu udah Jakarta banget Enggak Samarinda gue masih Sampai sekarang Mudik gak besok? Mudik Alhamdulillah Mudik? Lu mudik terus ya? Mudik terus Tapi kalo Samarinda tuh gak bisa mudik Naik mobil ya? Bisa sih kalo lu yakin aja sih sebenernya Hahaha Bisa lewat pulau Apa? Bisa gak sih sebenernya? Kayaknya bisa ya Tapi lewat ferrynya lama gitu Makanya rata-rata Apa? Pesawat Lu masih bisa ya naikinnya? Naik mobil gue terus rata-rata Nyebrang dari ini Dari Merak ke Bangkauni Oh berapa lama? Dua jam Sejam Oh cepet ya? Cepet dong kan deket doang tuh Dari Merak Ketemune Wendy Lampung Hahaha Kayaknya gitu dong Gak doangnya Hahaha Iya kalo Samarinda kayaknya Pasti pesawat deh Hmm Ini Ramadhan Ramadhan Tahun keberapa lu di Jakarta? Gua pindah tuh 2015 Jadi dua Lapan tahun Lapan tahun Tahun keberapa? Gua 2014 Iya Sembilan tahun Gua duluan setahun Abis itu kan lu masuk ke Suci kan? Iya Lu juga kan? Iya 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 betul Tapi lu masih lebih sering lu pulang ke Padang ya? Sering Oh Karena Hmm Tiketnya lebih murah mungkin dibanding ke Samarinda Iya gue Kalo lu naik mobil? Ya kadang-kadang naik pesawat juga Kalo naik mobil lebih murah lagi Gua bisa berenam Bensin cuma 1.300.000 Motor tuh? 1.700.000 Gila kali lu Kayak beruang Madagaskar ya? Yang tinggi gitu Tapi kalo lu disitu di Samarinda Ngapain aja biasanya bro kalo Ramadhan Lu batal puasa juga bro? Lu jujur lu Itu Yono Langsung ke Yono Kalo ke burukan Yono Kemarin dia main kesini loh Oh iya Dia mencoba bergaya dikta kemarin Alhamdulillah gagal bro Lebih ke diktator ya kalo dia Iya Alhamdulillah diktator kalo dia Iya Sama Gue mau mainnya sama Jadi itu kan Kita udah pada misa-misa Udah pada keluar kota Iya Jadi waktu mudik ya jadi tempat Orang ngumpul lagi Jadi kita ngumpulnya tuh selalu di STMJ Subscribe bertanya Marijawa? Bukan! Tapi bener juga Boleh Di Udang Ronde Udang Ronde Apa kepanjangan? Apa itu? Itu kan jawa banget bro Tapi di Samarinda ada? Ada Nah kami tuh biasanya ngumpulnya disitu Jadi kayaknya karena udah Umur-umurnya bapak-bapak ya Tapi jadi sama Yono Sama Temen-temen yang dulu Bikin-bikin video di Samarinda Ngumpul lagi disitu Apa aja tuh biasanya tuh di warung tuh? Lu makan Pasti ada mie Betulan banget nih Bilang kalo mau berijing bilang Jadi sayang menghiyakan Mau makan apa lu? Apa? Kebetulan si Yanti tadi beli indomie rasa baru tau Ah Coba 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 Ada indomie goreng kebuli Wah boleh boleh Oke Boleh 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 Ini nih Wah keren banget ya Masuk juga pak Keren banget Keren banget Keren banget Baru 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 Yanti Baru Minumnya apa minum? Minum Tuh boleh Apa rekomen lu apa? Kalo Kopi rasa kebulian Kebetulan lu keluar Oh Tupi ku enak Ya kan siapa tau Bi Minum apa? Air putih hangat atau Air putih hangat? Sama Hihihi 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 Kita turut berduka cita Oh atas meninggalnya Meninggalnya Akira Toriyama Toriyama Ya karena Pras juga salah satu ngefans sama Akira Toriyama ya Betul Mama anaknya kan Gohan sama Krilin Huh? Gohan sama Krilin Gohan sama Bu Bikin ini ya Anjir keren juga Bisa Wih itu Bisa kamehameha Eh lo mau promo atau gimana sih? Enggak enggak Gue tiba-tiba kepikiran aja Ya Sedih Sedih Anjir serem juga nih bro Keren Ini di film lo ada enggak bro? Apa? Sinar-sinar begini Gak ada Efek-efek hantu tuh begitu kan biasanya Anjir Film baru nih Iya pak Bada Gue pake baju ini Bada Rauhi Rauhi Iya Di desa Penari Wow Ini film keberapa nih pak? Nah ini nih kalo ditanya film keberapa Gue bukan bermaksud sombong Hmm Tapi kita kan ada Komunitas satu scene kan ya? Biasa kalo komik Iya 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 Betul 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 Sering banget Sering banget Sering banget Ya satu scene dua scene tuh kayak gue 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 tuh Iya Kita ngitungnya jadi kayak banyak banget filmnya gitu Iya 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 Alhamdulillahnya gitu Tapi kalo ditanya film keberapa ini film panjang horror pertama Panjang horror pertama? Iya Oke ini berapa hari syutingnya? Berapa ya? Sebulan ada kali ya? Sebulan ya? Hah? Sebulan Lo juga ikut syuting sebulan tapi? Eee Gue itu Dikurangin 5 hari lah Coba lo ceritakan sedikit sinopsisnya tentang apa? Eh coba Ah Ya itu sudah biasa template nya Ato-ato kalo main disini Gue udah bosen tuh Gak 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 Apa Adi? Jadi Eee Ceritanya adalah Kan KKN yang satu Eee Itu KKN Desa Penari Penonton terbanyak Se Indonesia sepanjang masa Iya betul 10 juta 10 juta ya? Iya udah DP Mio tuh Gak bisa bawa tuh ya Gak bisa bawa Gak bisa bawa PSTNK 3 bulan biasanya Gak maksudnya Eee Nah terus ini adalah selanjutannya Tapi ini prequel Prequel Jadi setting tahunnya tuh di tahun 80an Nah jadi gue syuting pake wik tuh Pras Iya Wah seru banget Gue pake wik pake kumis Sumur-umur gue gak pernah manjangin kumis Disitu doang gue tahan-tahan dikatain orang Heee Karena gak cocok Muka gue kumisan gak cocok Tapi kan lo jadi metroseksual gitu kan Kalo seandainya pake kumis gitu Kalo kumisnya bagus Pras Gue tuh bolong-bolong kayak Yang tajem-tajem ya? Iya yang tajem-tajem Jadi gak cocok Baru tadi tuh gue abis syuting di Dimana gitu ya Di Point Arena Ada orang Gamers Kumisnya demi Allah bro Sampai outside depan mulutnya Jadi lurus gitu Aneh banget lah Sumpah apa gue sebutin kan lo disini Aneh banget lo Kumis bisa begini nih Gila Bener kesitu Bener Gue tanya lo terakhir ciuman kapan Gue gak pernah ciuman banget Lanjut-lanjut ini Jadi terus gue pake wig juga Wig? Wignya kayak gimana tuh? Wignya tuh Wig panjang selalu gini Oh Makanya waktu syuting siang-siang kan Gue kayak bingung Kok gue gak panas ya? Hahaha Jadi kayak pake topi gue syuting Iya tapi Itu lo sebagai apa Sampai pake wig? Jadi kalo sinopsisnya sendiri itu Kan tahun 80an Jadi Ada seperempuan namanya Mila Diperankan oleh Maudie Efrosina Oke Terus ibunya sakit Sakit misterius gitu Jadi kalo ditanya Ibu kenapa? Misterius Wah misterius Itu bukan misterius Jadi gak mau jawab Gak Jadi dia kayak sakit Sakit Gimana ya Sakitnya tuh Tidak bisa dijelaskan dengan science lah gitu Oke Oke Lalu akhirnya dia dengan bantuan sepupunya Yuda itu diperankan oleh Jordi Pranata Hmm Dan Sahabat karib saya Saya sebagai Arya Itu Pergi ke suatu desa Di ujung Jawa Untuk mencari jawaban Itu berempat sama satu lagi Iqbal Itu sebagai Jitok Iqbal Sulaiman Ah Gitu Oke Tapi kan ini kan Kayak Kayak film urban legend gitu kan? Betul Iya kan? Gimana kesan lu main di film ini? Lu dapetkan hawa-hawa horror juga gak Dit? Kalo Kalo horror tuh sebenernya Gue udah tanya tuh Karena sebelumnya Cuman gue kan yang belum pernah syuting horror Yang lain tuh udah sering gitu Oh lu belum pernah Ini pertama kali loh? Ada pun horror Gue scene komedinya selalu Kan satu scene dua scene gitu-gitu Nah yang ini tuh panjang Terus beneran kebagian horrornya Oke Serem gak sih syuting horror? Nanti lu liat sendiri aja Dit gitu Dan ternyata kan Dia gak jelasin Dia cuma nanti liat sendiri aja Iya Itu nantangin bro Iya sih nantangin Soalnya abis itu berantem Ternyata sebenernya tuh kan Memang buildnya horror Tapi kan di belakang rame banget Orang segala macam Cuman gue gak kebagian Ada peristiwa pengalaman horrornya Tapi untuk temen-temen kru terutama lighting 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 tuh kan jauh-jauh gitu kan Iya Nah ada waktu itu dia Katanya nih Belah potong pohon Gak izin Lalu selalu ditunjukin Katanya ada orang Belanda Gue tanya siapa Edgar David He? Edgar David gua minta foto Edgar David gua minta foto Mungkin gua gak mau kalo Pandersar gua mau Ya ada yang gitu Ada yang dimimpiin segala macem gitu Kalo lu sendiri gak ada ya? Pas kejadian syuting Kalo gua sih Untungnya sih gak ada Soalnya kemarin itu Si Fajar Nugra Kan main disini juga ya Yang pertama kan Itu sampe ada yang kesurupan gitu Kalo lu gak ada ya Lu percaya gak sih dengan Hal-hal mistis? Percaya sih percaya Cuman kan kayaknya kita hidup memang berdampingan Hmm Jadi asal gak Ya siapa nih disini nih coba nih Kayaknya kalo gak gitu mah mereka juga gak akan Gak akan Gak akan Karena ada yang gitu kan Maksudnya Nah gua gak cocok banget tuh sama Zawin tuh Berteman gua cocok Tapi pola pikir enggak Zawin Tapi kan ada konten-konten yang ke gunung Terus stand up di gunung lah Apa di gunung lah gitu-gitu Diajakin Terus menurut gua Ngapain Zawin gitu Lu mau diajakin gak? Diajakin Mau gak? Gak mau Apa? Lu diajakin apa? Iya diajakin stand up di tempat-tempat horror Gua diajakin ngajarin setan penulisan skenario Buat apa? Apa? Zawin Ada yang bener Ini ada tulisan ini Katanya ini film pertama di Asia Tenggara yang Film for IMAX Betul IMAX Apa nih? Film for IMAX Bukan itu NMAX NMA-nya NMA-nya Iya itu apa tuh maksudnya? Iya jadi tuh kalo untuk IMAX IMAX itu kan yang ada di Apa sih? Eee Engga IMAX itu yang lebih besar Lu pernah nonton IMAX gak? Engga gak pernah Lu sama gua juga belum pernah Bangsat lu Enggak ini gua simpen Untuk pertama kali gua nonton Badarauhi ini Oke maksudnya Studio nya lebih gede Gitu 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 lebih 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 Experiencenya lebih 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 mantep lah gitu Oke Jadi film-film itu ada yang Ada yang Apa? Curated for IMAX Ada yang Shot for IMAX Apa? Oh converted to IMAX Oke Ada yang shot for IMAX Nah film for IMAX ini Ini bener-bener Pake kamera bersertifikasi IMAX Oh ada lagi kamera khususnya? Iya Dipake sama Badarauhi Badarauhi Oh ini gua dari tadi susah loh Membacanya Badarauhi Badararauhi Oke Nah lu ada cerita lagi Jadi Kayanya gua doang yang gak tau Waktu syuting itu buat IMAX Lu gak tau awalnya? Gua gak tau Jadi pas ada film for IMAX Wih yang lain tuh Tepuk tangan gua yang Gua doang yang Gitu Gua gak tau ya gitu Karena Jadi ada adegan Salah satu adegan Ini kamera maju ke depan Gua mundur Oke Nah terus waktu tag pertama Sikut gua sama kamera itu Cuman 2 cm 3 cm lah Tipis banget Gitu Nah Harga kamera IMAX itu Kalo kena sikut gua Gua syuting 5 film Gak dibayar Gak apa Gak apa Iya Karena tuh dia lebih ini lagi Menarik nih film Menarik Berarti ada pengambilan khusus Kamera juga khusus gitu ya Nah lu kalo Liat trailernya Belum kan? Udah 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 Tadi udah liat gua Nah itu tuh Yang ada mak-mak di kasur Gitu kan? Itu Rinda Kanjadewi Oke Jadi Movement kameranya Shotnya Emang Di 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 Peruntukan untuk IMAX Pokoknya Kaya lah gitu Menyenangkan untuk dilihat gitu Oke Ini tayang kapan? Tayangnya lebaran Lu lagi di Padang dulu berarti tuh? Gua lebaran disini pak Oh Ada kerjaan? Hmm Iya lagi Gimana? Gimana? Ada kerjaan? Iya lagi Belum sempet gua pulang Oh berarti pulangnya setelah Setelah lebaran Gua baru bisa Oh iya iya Ini pas banget lebaran Lebaran tuh berarti tanggal Sebelas ya? Sebelas Sebelas bukan ya? Sebelas Sebelas bulan April ya Ya Oh Gox pak Makanya pak Ini karena penonton sebelumnya banyak Diterusin lagi nih Iya Terus ada lagi pak Apa? Yang lebih gox lagi Apa tuh? Jadi kak Badarauhi Di desa penari ini Hmm Kenapa kok? Hahaha Takut salah sebut saya pak Hahaha Badarauhi Jadi lu liat dulu ya Badarauhi Hahaha Jadi pak Badarauhi ini Gue juga dari tadi Ini lu film di Badarauhi Hahaha Susah loh Terus 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 Padahal di desa penari ini Akan tayang di seluruh dunia Seluruh dunia? Iya Perindapan nonton Nonton Hahaha Hahaha Tapi bener Hahaha Mantap juga Ih serem Hahaha Lebih serem jangan lo Hahaha Hahaha Terus Tapi bener Iya Jadi gini Ehm MD Pictures ini Bekerja sama dengan Lionsgate Oke Lionsgate itu PH yang Mengeluarkan John Wick Hunger Games Untuk mendistribusikan film ini Di Hollywood Dan beberapa negara lainnya Kayak Belanda segala macem Kenapa bisa Badarauhi ini Hmm Yang dapet Khusus buat sampai ke Hollywood itu Apakah karena sebelumnya Karena ada gua Hah Hahaha Kayak gak mungkin ya Sudah pasti karena promonya di gua Hahaha Dia bikin film itu promonya kayaknya di crush deh Hahaha Iya jadi tuh Nanti Tanggal Dia kan 28 premiere di Jakarta Ini tanggal 4 Gua akan berangkat ke Los Angeles Untuk premiere disana Lu premiere di Los Angeles Yoi bro Hahaha Ketemu Panji dong Panji nonyort ya Panji nonyort Iya Panji keren banget lu dit Bro Makanya kaget gua Gue udah bisa disandingin sama John Wick Hahaha Hahahaha Hahahaha Gua udah bro banget Asik Wih gokil bro Iya Maksud gua kan berarti ini salah satu film yang menarik juga ya Sampai Apa tadi promonya Jadi Lionsgate itu juga milih film kan gak sembarangan Iya Jadi dia melihat trailernya dan 5 menit pertama filmnya Terus Oh setuju Ini akan Kita distribusikan di Hollywood gitu Baru 5 menit udah langsung setuju dia tuh ya Iya Karena yang lainnya buffer Masih buffer Masih 5 menit ya uter Hahaha Yoi 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 Oke deh Wah NG Keren deh temen-temen Berarti langsung aja saksikan tanggal 11 April Di seluruh bioskop dunia Wah gua nyebutnya dunia nih Kayaknya kalo 11 April masih di Indonesia Yang dunianya itu masih Kita tunggu update ter ininya Ter Terbarunya Apa 11 Aprilnya Indonesia Oh 10 10 10 April Di Indonesia Iya Seluruh bioskop Indonesia Tapi kalo luar negeri Tunggu update nya dulu Perindapan masih belum Hahaha Hahaha Siapa tau pengen banget ya kan nonton Siapa tau Iya Oke di seluruh bioskop Indonesia Langsung aja nonton Badarauhi Nah udah bisa nih Badarauhi Nah iya Badarauhi Badarauhi Gua kasih challenge ya temen-temen ya Kalian di rumah sekarang Cepet-cepet nyebut ya Badarauhi 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 Gitu Gua oke Bisa tuh Ini makin meyakinkan lu pengen jadi sutradara ga Dit Udah malah kan Hah Di film mana Dit Series gua Series? Oh film belum Film belum Gua kayaknya ntar dulu lah mau series dulu Oke Gimana jadi sutradara pak Nah Tadi kan lu bilang Kenapa podcast aja Panik Ya Nih ya temen-temen ya Gua jelaskan lagi ya Ini karena sudah mulai cair nih bocah nih Emang harus pelan Gua tuh podcaster yang tau banget perasaan Bintang tamu gua Mana Ardit Ardit R1 Panik nih gua ngulis namanya disini Dia 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 Sampai mulis nih Ini nih kalo mau ditanya niket Dia Padahal banget Gak Karena gini Gua itu Pras Sangat terpelaining orangnya Dia tidak bisa dengan Yaudah lah siapa tau dewa komedi bantu gua Gak bisa Bahkan nih ngobrol aja kalo ada yang gak sesuai Gua bisa kayak aduh gitu Kayak misalnya nih gua pernah Waktu di Singapura Gua mau masuk lift Udah dimasuk di lift Sama binti gua tuh Tiba-tiba ada bule mau masuk Thank you Gua panikan Ah yoi Asli Asli Pernah juga Di MRT Ada ya di MRT Ada orang Lagi tidur Kopernya jalan Sir you're copper Gua bilang gitu You're copper Karena gua belum terplanning sebelumnya Anji lu semuanya lu persiapkan Semuanya gua persiapin Makanya kalo ada yang gak sesuai Makanya sutradara tuh Cukup 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 sulit Gua tuh banyak di otak Tapi gak bisa gua keluarin Gua takutnya jadi Takut gua gituin orang Begitu Tahan dulu Tahan dulu Yanti Masuk Yanti Wah cakep banget Indomie goreng kebuli Akhirnya masuk Ini mah kalo begini Indomie goreng kebuli mah kebeli ya Cik Dia ganteng gak? Komikat ganteng nih Gondang sih Yanti Yanti Iya Wah mantep banget pak Ini dia Indomie goreng kebuli Sebelum kita makan Kita taburi dulu Toping kismis Ada toping kismis Biar makin authentic Ini nih bro Ada topping kismisnya Nah Tuh Mari kita cobain ya Wah ada beneran Coba ya Wah ada kambingnya bro Nah kalo kambing nih Lu cari kambing sendiri Mungkin ada disini Lu harus cari kambing sendiri Iya Coba kita coba Wah Wah Buat para pwekawan Harus cobain nih Indomie goreng kebuli Yang bakal nemenin Ramadan kita Semakin terasa nikmat Melimpah nikmatnya temen-temen Rasanya Jujurli enak Dan No kibul kibul Kayak rempah Ala timur tengah gitu guys Hmm 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 Wah Indomie goreng kebuli Indomie goreng kebuli Kaya rasa nikmat melimpah Tepuk tangan guys Wah ini nih Enak ya Mantep nih Ini kalo buah infram gini Cepe-cepe mah dapet ya Hahahaha Hajir Hajir Tuh Kita makan dulu aja deh Jadi disini santai dit Gak usah tegang pegang Kan lo panikan orangnya Ini biasanya Indomie goreng kebuli ini Bikin gak panik bro Pasti Bener Apalagi ada kambingnya kan Malem Mantep nih Wah Ini belum kemana-mana ini kayaknya mie nya ya Baru kita nyobain ya Iya Ini kayaknya baru banget ya Iya ini baru banget nih Enak bro Berasa kayak gue lagi di Madinah gitu 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 Alhamdulillah sih Hahaha Iya kan arap banget bro Tumpah Oke Lu tadi dari rumah kesini Makan dulu itu gimana? Atau emang sengaja lu mau Sengaja gue Karena ada Indomie goreng kebuli Iya Iya bagus lah Hahaha Lanjutnya Ngesawet gue nih mah Hahahaha Kayaknya itu udah berlebihan Hahaha Biar ramah biar ramah Apa karena lu introvert Lu jadi agak panikan Kayaknya ada kesitu Karena Gue tuh pernah stand up tuh buat terapi sebenernya Bukan Pure nyari komedinya aja Enggak jadi gue tuh Susah ber Susah berapa ya Berkomunikasi dengan orang baru Sampai sekarang gue stand up tuh masih ngadepin jidat Gak ngeliat mata Oh lu gak pernah bener-bener liat mata orang Dia ketawa Masih gak berani gue Makanya itu gue udah gak pernah ngambil stand up Tapi stand up tuh lumayan Kecuali komunitas Itu lebih stress lagi pasti Iya Tapi kan itu kita happy-happian gitu Oke Gue paham nih Iya Maksudnya Lu seneng stand up Tapi Ketika lu udah sukses Males Nih Ini untuk ngasih tau ya Gue gak tau ini gua doang atau gimana Tapi kayaknya banyak Gak gua 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 juga gitu kok Misal gini Gua 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 setuju Di bel Pintu rumah di bel Teng gua gak berani buka tuh Sampai segitunya? Nih misalnya gua mesen ojek online Nelfon dia Gua nyuruh bini gua yang ngangkat Heee Ih hampir segitunya lu ya? Nih Makanya tuh kalo misalnya Jalan-jalan atau apa Bini gua tuh jubir Loh kamu ngomong tuh Gimana sih kamu kerjaannya begitu kok Nyuruh aku terus gitu Kenapa dit? Pertanyaan gua gini dit Apakah Lu Karir lu makin oke nih Amin Menurut gua Alhamdulillah Dan apakah lu semakin introvert? Gak juga sih pak Maksudnya Sama kayak dulu Cuman sekarang sudah bisa Memanipulasinya lah Jadi misalnya kalo Kerjaan memang harus rame-rame Kan tetep-tetep butuh juga Tapi misalnya bisa Seminggu Seminggu di rumah aja Merenung gitu Cet Nge-charge nya gitu Rumah lu nyaman banget sekarang Pasti udah santai lah Itu rumah introvert banget sih Selamat ya Ditya Amin 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 Rumah lu juga bagus banget Gua belum beli bro Apa? Belum beli rumah gua Lah yang dulu itu? Ya gitu-gitu aja lah Peng-peng kayak lu gua rumahnya Halo 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 Keren tau Anjir Amin amin Sumpah doain gua ya Amin ya Nah gua pulang dulu ya Jangan Jangan Salah Sampai doain gua Hehehe Hehehe Makan lagi makan lagi makan lagi Sesantai aja ngobrol di sini bro Gitu pak Makannya Gimana dia Hehehe Kamu udah lama tinggal disini? Yah, 2 tahun Makan gue kan mie terus Gak pernah gue beralih dari mie goreng Dari gue ceng-cengin Eh, sampe dia jadi sponsor keempat Tapi Lu mah ikhlas ya kalo Kenapa? Mie goreng kebuli ini akan masuk terus lu ikhlas Ikhlas banget lah Kan gue juga pengen punya rumah kayak lu Makanya konten kreator itu Itu pekerjaan yang sangat Menyenangkan buat gue Pras Karena gak perlu ketemu orang Sama keluarga aja Tektokan sama bini doang Makanya menyenangkan Makanya gue kalo ditanya Comfort zone gue tuh di Di konten kreator Tapi Ketika lu ketemu banyak orang cepet gak habis energi lu? Biasanya kalo udah kenal mah gak terlalu Kalo yang gak kenal malah? Wah itu tuh Bisa Gimana tuh bro? Wah bisa pokoknya Ini gue udah ngerti banget Misalnya gue lagi ke Apa ya misalnya kayak ke expo gitu Itu lu banyak banget orang Iya rame banget tuh Set Mordit mordit Iya Bisa tuh gue yang melipir sendirian terus Apa yang lu nyasakan nih? Berarti lu introvert banget dong aslinya bro Aslinya makanya Dan untungnya lu ketemu stand up Lu bisa bergaul gitu Iya kalo gak mah kayaknya lebih Wah dulu pak SMP Saya tuh Gue tuh gak pernah ke kantin Jadi di kantin Sistirahat Beli bungkusan gitu Masuk ke Kelas? Iya Gue sampe punya Terus beli minuman plastik gitu kan Gue di kelas tuh ada tumpukan ale-ale segini Karena gue ngumpulin Tiap abis minum gue ngumpulin Ih aneh banget lu Ganteng-ganteng Makanya pak Makanya ini tuh Malah jadi Terapi stand up Mulai-mulai paham gue nih Kenapa lu panikan Kayak yang Gue tuh karena dapet kabar tuh Sebelum lu diundang kesini Jadwal lu tuh udah dapet Terus dibilang Bro Adit gak mau ditanya-tanya Soal kehidupannya Hah? Ngapain podcast? Sempe gitu gue Ah gue gak mau Biar gue chat sendiri dah Permasalahannya apa Nah setelah lu dateng kesini Paham gue Lu betapa introvertnya aslinya ya pak ya Nah sebenernya tuh juga karena Kayaknya hidup gue tuh Biasa-biasa aja pers Iya maksud gue Lu perjuangan Lu Iya Perjuangan Apa sih yang kalian ketawain sih? Lu lagi podcast ini Jangan laku gue Gue introvert lu aslinya guys Nah Nah kenapa lu bisa ngerti? Hah? Kenapa lu bisa ngerti? Karena aslinya gue juga ada introvertnya dit Gue tuh Biasanya Lu nge-band segala macem Apa gak capek tuh? Capek bro Capek Capek banget Tapi Tapi ya Gue tuh punya waktu sendiri Sama kayak lu Gue gak bisa tuh kayak yang Saking introvertnya gue nih Gue di rumah Terus ada tamu Entah keluarga sekaligus Terus dateng Rame-rame Gue pasti di kamar biasanya Terus Wah gue suntuk Gue ke kantor Kantor rame lagi Oh ada gitunya juga ya? Adanya Ya ada lah begitu Tapi ketika Orang rame Gue bisa langsung switch Nah iya Karena pekerjaan Walaupun dalam hati sebenernya Ini bro Ini yang pembakawan ya Yang mungkin pembakawan Selain penonton stand up fast Tidak tau Jadi ada materi Pernah setengah gue di stand up fast Dia bilang Sekarang kerjaan gue Podcast-podcast mulu Tanya orang Tanya orang mulu Dianggap gue peduli Yang medumnya Cabe Emang ada gue mau menter itu? Ada gue mau menter itu? Gue peduli tau Semua orang yang main disini Gue inget Kita next aja ya Gak ada kan pekerjaan Gimanapun kan Betul Ya kayak misalnya gue stand up Stand up suka Cuman kalo Kestirian juga ada Uh gitu Ada gitunya Ya capek banget pasti Kalo stand up tuh Gue gak Wah sama kita dit Gue udah jarang ngambil Job stand up akhir-akhirnya Kenapa? Karena alhamdulillah ada Sidenya Dan tidak tegang Dan tidak tegang Ya tegang juga sih Gue setiap podcast Hampir sama lah Ketegangannya Tapi kan Ini ada temen-temen Yang udah paham Kita Kita paham Tiktokannya Kayak gimana Kita berdua Kalo stand up kan Kita sendiri Dan sekali gak kena Ya meninggal Iya Gue bicara sebulan sebelumnya tuh Kalo stand up Udah bete aja Udah cranky aja Udah gimana nih Sampai dimarin bini gue Udah lain kali gak usah diambil deh Kalo bikin puyeng gitu Ih suci Mau ngomong gitu Iya Gila juga loh ya Kita kan sama Dua-duanya S2 notaris Iya iya Dapet cewek pinter Iya iya Alhamdulillah Tapi kan lu Nggak Goblong-goblong banget bro Gua lah yang kureng-kureng banget Tapi sama Lu anak rektor Gua anak dosen Oh iya iya Kita duk samain bro Iya Lu padang gua Sama rinda Itu jauh Sorry sorry Lu anak dosen Anak dosen gua Tapi lu kuliah selesai Kuliah 7 tahun 7 tahun Iya karena di tahun ke 4 setengah Waktu skripsi Udah skripsi Tarik Ernest kesini Oh Lu langsung ya masuk Iya Langsung ya Langsung Wah enak banget bro Lu tidak ada yang ke deret dulu Tapi sebelum di konten Ada kontrakan Jakbar Oh iya lu sempet disitu juga Iya Jadi tuh deret Kontrakan Jakbar itu deret versi beta lah Isinya Isinya nih Wah bener pak Sarang penyamun Versi beta Versi beta Jadi tuh ada Lolo Ada Pandu Winoto Ada saya Ada Indra Jegel Itu tuh Sangking berantakannya Pintu WC nya Pintu sport car Yang begini bukanya Iya Jadi kalo mau ditutup Dikiniin dulu Baru jadi giniin Kalo gak teng Sport car Ferrari Tau gua tuh Jakbar Itu pak Wajar Jakbar Sampai mengeluarkan Komika-komika hebat Menurut gua Banyak nampung-nampung Komika dari luar juga bro Ya Alhamdulillah Tapi kan itu Bareng-bareng ya Lu gak merasa Bosen juga Anjir gua pengen sendiri Nah mereka tuh udah tau Gak kurang-kurang pingsan Kayak di sekolah dulu Jujur lu Sama gua Dia nih guys Saking Mungkin lagi males Sekolah kali ya Dia pura-pura pingsan Di rumah gitu Biar gak ini Iya bener gak? Iya bener Kenapa jadi? Acting Lu emang udah dari Atau sejak dini Udah dari dulu ya Itu pas 4 SD tuh Jadi hujan pak Pagi-pagi hujan Gua males banget gitu Terus dibangun-bangunin gua Set gitu Lu pura-pura 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 Dit Gini aja Gini aja Dimasukin nih Gua tetep mata Soalnya gua gak tau Siapa tau ternyata Bokap-nyokap gua Pecak Tau lo Bangun kali gitu Tapi gak tau Tapi panik gak keluarga? Diangkat ke mobil Dibawa ke IGD pak Iya Allah Serius Maksudnya lu gak Pas di jalanan tuh kayak Berapain nih gitu Nah Waktu jalan kan gua ngadep atas ya Iya Jadi gua cuma bisa menerka-nerka Lewat tiang listrik Ini gua dimain gitu Tiba-tiba diangkat terawat Serius ini ya Gitu Terus Dibawa ke IGD Gua masih inget tuh Terus dibawa ke IGD Dipake ini tuh Kapas Kapas Nyenget gitu Biar bangun Kapas Kapas yang berbau Dikasih apa gitu Dikasih gitu ces Terus dia ngomong Dokternya ngomong ke bokap gue Gak kenapa-napa pak Ini orang gitu Anak bapak ini gak kenapa-napa Terus Lu tau gak Tapi lu masih tutup aja ya Masih-masih Aji lu stay bisa selama itu ya In character In character In character Udah ngerti backstory gue disitu Gokil In character Wajar Dimana patah ada Tiba-tiba gue bangun nangis Lu langsung tiba-tiba bangun nangis Bangun nangis Males Males Gitu Lu bilang Iya Kenapa lu gak lanjutin aja Aduh palaku sakit nih gitu Kenapa lu Nah udah capek Males Males Gue takutnya Gak ngerti mobil lagi Cuma Kita ini yang istri-istri Lakukan air Boca Tolong Lu takutnya digituin Gak aja Ardith Ardith Banyak buat keane-ane Tapi itu kayaknya turunan dari Bokap nyokap gue Kenapa? Jadi Bokap gue tuh ketua OSIS Nyokap gue tuh Seorang yang berpuisi dan teater Oh ada Jiwa seninya juga Jiwa seninya Makanya adik gue kan vokalis band Yang Keterakhir tuh host Nah yang ketiga tuh pinter Lu berapa orang harus ada? Berempat Berempat Iya Lu anak pertama ya? Anak pertama Stand up Zero Six Park Zero Six Park Adik gue Yang ketiga itu nikah sama sahabat gue Dia di Di Medan sekarang Oke Yang keempat masih di Samarinda Dia host gitu Host content creator Model juga gitu-gitu Cewek Cewek Cantik Cantik lah abangnya kayak gini Amin 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 Alhamdulillah Goki Goki Kita ada STMJ Subscriber tanya mari jawab Coba ya Sebenernya Gue tadi mau nanya adanya Ntar aja Gimana rasanya satu kosan dan satu kasur Bersama Indra Jegel Ada kejadian apa selama kalian bersama? Nah ini nih Orang tuh sering gini ya Kalau misalnya Halal bang lu juara dua kalah sama Jegel Gitu-gitu kan Sering gitu-gituin kan Emang ada begitu-begitu? Ada Asal lu tau gue pengennya juara tiga Serius Lu yang juara tiga di season 2 Juara tiga gamayel Polisi balik papan Nah iya Nah jadi Gue tuh gak mau juara Gue tuh dari awal gak mau juara satu Kenapa? Karena kalau juara satu Kalau gue gak lucu Satu kompetisi malu Iya kan? Bener gak? Bener Nah kalau gue juara tiga Aman banget ini Maksudnya tuh Gak harus bikin materi Di final setengah jam capek Jadi dari awal tuh gue udah bilang Gue mau juara tiga aja Gue bilang gitu? Eh Gak maya lah kepleset Di tiga besar Kan gue kompet kalian Nah iya Sampai jam lima Sampai jam lima tuh Nanti gantian orang Siapa lagi ya? Ayo Siapa lagi ya? Ayo Peras tuh pokoknya Kalau masih jam sebelas Ini bagus Ini bagus ini Tinggal gini-gini Udah jam lima Bagus ya Ya asal yakin lo aman Orang udah jam lima Udah udah Ketidakpedulian gue muncul Bodoh sama Gopan selain lo Jadi Gue sama Jagiel tuh Udah Makanya Dia kemarin Ngontrak di Cerende Gue juga ke Cerende Jadi sampe Sama istri Udah kenal Anak juga main bareng Gitu Jadi Deket lah kalian Deket banget Jadi gak ada Kompetisi sedikit pun tuh Gak ada Yaudah gitu Iya betul Menurut gue Suci juga Gimana ya bro ya Kalau dibilang ntar Udah kayak Temen deket aja Udah kayak keluarga Ah kayak keluarga Kalian berkompetisi Iya berkompetisi Cuman kayak circle Kompetisi kayak gitu Susah banget bro Ditemuin bro Iya Jadi menurut gue Suci salah satu Kompetisi yang menarik Tapi gue tidak mau Mengulanginya lagi Kenapa? Capek Pak Suci Capek iya Sumpah Pak Kalau ada diadu lagi Ayo Suci empat Ini orangnya ini Gue gak mau gue Asli Capek gue Promo aja lah Sama gue Tapi lu sekarang gini deh Kita kan dulu sering Jalan-jalan dapet premis Tacat di HP Iya Lu ada gak sekarang? Gak ada pak Gak ada asli Gue aja kemarin Nongkrong Anjir gak ada premis stand up Yang lain malah ngomongin Premis film Udah kagak masuk ini stand up Gitu Iya 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 udah beda kita Lu udah dari tahun berapa stand up? 2012 gue Tapi harusnya Kita tetep nulis Dit Ini banyak adek-adek kita Yang nonton Dan siapa tau Bang Paji juga nonton Yang Tapi kalau temen-temen mau stand up Dari sekarang Telat bro Udah ribuan comik Udah Gua aja takut bro Liat komik-komiknya sekarang Tonton deh yang om dead Om dead Berabu Serem Gak takut mati Makanya gua bilang Kalau lucu-lucuan Udah kalah gua Mending gua cari Cari jalan lain lah Buat ini Buat kalian lah Itu Mantap semangat Pinggir jurang Dark jokes Terserah kalian Bang kok bisa nekat Pas PDKT Sama Kak Suci Langsung disamper Di tempat kopi Tempat kopi Storynya Ini lama banget ini Ini apa nih maksudnya nih Jadi tuh Dulu waktu kuliah Iya waktu kuliah Gua dijuluki rekayasa Sama temen-temen gua Kenapa? Jadi tuh zamannya BB Oke Blackberry Iya 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 Nah waktu itu Gua tuh pokoknya selalu suka Merekayasa Lalu saya ketemu Suci ini lagi posting Lagi di Cafe gitu Gua langsung Chat tuh Disitu juga Pahal gua masih dirumah Oh Iya Disitu juga Lu gak pemain Lu ya Pemain Disitu juga Pahal gua masih dirumah Habis itu Kamu dimana Aku di mall itu juga Ketemu lah Iya nih Gak sengaja Gini 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 Itu belum stand up ya Belum stand up Kukil Ih siapa aja ya Yang Komika yang ditemenin dari Sampah ya Jegel Jegel Anda Gua Babi Cabita Babi Cabita Banyak ya Lumayan banyak Lumayan banyak Ernest Prakasa Iya ya Ernest Prakasa Ih banyak juga tau Dan Kenapa lu pilih Suci bro Kenapa baliknya ke suci Nah ini nih Ini Kan ganteng lu bisa dapatkan Amin Amin Pedang dur Itu kayaknya kepengenan lu deh Siapa Sebut aja Tio Macan Kok langsung tiga Kenapa Jadi tuh gini Gua tuh sebenernya Gua tuh ngerasa Kita tuh akan jadian Sama orang yang malah Tidak sesuai kriteria Pras Iya Gua tuh ya pengen ya Dulu nih Dulu nih Pengen tuh Cewek yang gampang dibodohi Lu mikir gitu? Iya pengennya Jadi gua kalo misalnya Ini ya Terserah gua gitu Mau yang gua yang Terserah gua lah apalah gitu Dapetnya suci Pinter sekali Terus Kalo gua Ngelawan Dilawan balik Ada aja ya Apalagi kayak gua Gak apa-apa Kayak aja tuh Yang gak cocok malah jadi Gak sesuai kriteria Malah jadi cocok gitu Iya Lu emang Awalnya mau yang gimana? Selain dangdut Ters tadi Maunya gua tuh yang Iya awalnya gua pengen Frekuensi sama gua Iya Suka Band Metal Apa Gua suka ngeliat Cewek-cewek metal gitu bro Iya Cewek-cewek metal lu tuh Kayak siapa? Kayak siapa ya? Poppy Sofia gitu? Ah ya gitu-gitulah Tomboy-tomboy begitu Oh tomboy Aciresti Boas artinya? Boas Boas motor Sampai beruang kertu Siapa ya? Prisa ada gitaris Oh iya iya Oh yang gitu-gitu Nah gitu-gitu Terus Ketemu malah sama yang Korea Oh iya Pinter juga di sekolah Masuk dia di UI Nah Gua tuh Seneng dengan cewek pinter juga Ditambah dengan Polesan nyokap gua Kenapa? Ingat lu goblok Mumpung ada cewek yang mau sama lu pinter nih Masa lu mau ketemu Cewek metal Anak lu jadi apa Tapi kayaknya ya Justru Apa? Gua sempet ada gitu juga Pras Kayak Anjir kok dia Ngelawan sih Mending gua mencari yang lain aja Ada tuh Jaman-jamannya Star Syndrome tuh ada Wah lu sempet merasakan itu Sempet Jadi Wah ini Agak tolo sih Ini pertama kali cerita disini Setelah Pake topi kemana-mana Takut dikenalin Anjir Lu merasa gitu 2015 Itu wajar sih ya Namanya kita anak kampus Jadi gak mau liat gitu Set gitu Lu nunduk Nunduk gak mau Padahal X-X-1 udah lewat Padahal orang kayaknya juga gak tau Timezone aja Lebih Ini kayak maling gak gitu Lebih ke situ Tapi kan namanya dulu pertama Terus sempet Putus juga Gitu Karena ngerasa Kayak gua bisa nih Gini-gini Gini-gini Sampai akhirnya Iya gua denger tuh lu sempet Putus Sempet diutus Kemana lu udah mulai mendapatkan Apa karir yang baik Iya Nah tapi Pas putus Kayak anjir Kok ini ya Maksudnya Yang gua Ngerasa kosong Ngerasa kosong gitu Sampai akhirnya balik lagi Dan Susah gak minta balik lagi Wah susah pak Asli pak Lu nyesal banget Gue galau nya ampun-ampunan dah Yang dateng ke tempat teman Duduk di pojok terus Coli Udah di rumah tadi Pake tobi Tapi menurut gua pak Ini bukan pembelaan ya Tapi Star syndrome itu Pasti akan dilaluin Iya Karena itu fase Tinggal masalah Lama atau gaknya aja Iya Kalo bentar sih oke Kalo lama kan Ah anting juga loh gitu Gila juga loh Sampai sekarang Iya makanya gua kalo ngeliat yang Misalnya kita kan maksudnya Adalah ngelewatin Dan lu yakin pasti tau juga gitu Iya Gua malah fase setelah suci gua Apa Star syndrome lu Star syndrome lu apa Gua Waktu itu pake helm Gua full face Gak bawa motor Star syndrome lu safety juga ya Iya Gua Merasa Merasa paling Tau aja segalanya Iya setuju Itu star syndrome Semua orang rata-rata Begitulah ya Iya Tapi untungnya Banyak orang-orang sekitar gua Yang menyadarkan gua Nah itu bersyukur ya pak Nah termasuk Ay lah Kamu kayaknya udah berlebihan banget nih Gini-gini sadar Aku gak suka kamu tidur pake helm ya Kamu tau Lepas deh aku Mana kayak T nya kayak T 200 ribu Oke berarti lu pernah melalui fase itu lah Iya Dan akhirnya suci mau lagi Tapi kita bersyukur pak Star syndrome-nya dulu Iya ya Kalau sekarang Mungkin dulunya enggak Terus sekarang dapet segalanya Terus Sombong apa Wah untung aja Wah adalah penguasa Dental Lihat Emang ada yang gitu ya Ada yang gitu Mungkin ada Cuman Kita tidak kenal Jangan dipecepancing Geser lah guys Bang Tendang telinga Cara mainnya gimana Ini dia Nanya Ngelucu Atau Emang pengen ditampol Ini orang-orang yang sering begadang Gue tau Karena kalo begadang Tontonan lu udah orang bersihin telinga pasti Iya Iya Ajin Iya pak Gue bersihin telinga Bersihin komedo Bersihin kaki kuda Iya Iya Ini paling gue sering Ini nonton Bersihin kaki kuda Gue pernah nonton tuh tengah malem tuh Nah Yang sebelahnya TikTok ini ya Kalo kita nonton satu Ampe full Habis itu itu terus Iya Itu selingan doang Ayo Jangan sama semuanya Cantengan Orang cantengan Cantengan seru banget Gue suka nonton Bahkan gue search kalo cantengan mah Kenapa dit Karena gue pernah pak Terus kayaknya ini sakit banget nih Gitu Random banget aja Yang baunya keliatan gitu Ya wajib ini bau nih gitu Gue akhir-akhir ini Perindapan salto Bentar Lu bingung sama gue Ngeliat orang cantengan Wah kalo cantengan kan Kayak kuku doang gitu Tapi lu perindapan salto Kenapa? Itu Itu keren bro Dia kayak salto Dia belum bisa salto Tapi udah berani tampil gitu Coba lu Oh yang di panggung-panggung Di panggung-panggung Terus musiknya yang Itu keywordnya perindapan salto Gue gak tau pokoknya nemu itu Terus gue cari terus Gue cari terus Sekarang isinya itu terus Perindapan apapun Sekarang udah ke kuliner Mereka tau imunnya kuat bro Geri bro mereka bro Itu yang gue tonton Akhir-akhirnya Lu random juga ya nonton-nontonnya Kalo gue kayaknya itu Kayaknya Ini nih orang random juga nih Snapshot Geser Sigit Guna Bang kalo ditawarin film Yang ada scene kissingnya Ambil gak Ampus lu Ampus lu Karena pengen jadi aktor Disini gak ada ya Ciuman sama hantu Gak ada ya Itu mah lebih dicopot ya Gimana bro Kayaknya Enggak deh Enggak ya Kayaknya karena 3M Apa 3M Enggak Tetep enggak Enggak Gila Ardit Karena gak mungkin Enggak Yang lu cium itu Yono Masa lu Oh ini gak ada patokannya ya Patokannya Misalnya Kita cewek dulu Kalo cewek enggak ya Cewek enggak Bukan berarti cowok iya ya Tapi kayaknya emang Emang enggak lah kayaknya Karena gini Pras Kayaknya Warna kita tuh gak Gak kesitu kan Gak ke yang serius-serius kayaknya Hidup anda yang tau Ardit Oh iya Siapa tau besok lu Ternyata Romance Kuat Ada satu film yang bikin lu Luar biasa Dalam film Romantisme Terus Ada tawaran Dan kayaknya ini harus Kissing Dan tagnya 17 kali Dan lu salah-salahin Jadi 40 40 tag Cut Lagi Kayaknya Mungkin alasannya adalah Yang pertama Keluarga Keluarga bener Karena kan masih banyak tuh Keluarga yang Yang Wah itu di film bener ya Gitu-gitu Lu males ada begitu-gitu Untuk saat ini Enggak lah ya Kalau lu ditawarin Ada adegan podcast Mau gue Belum kelar aja Duh mau ya Enggak Masa podcast ciuman Siapa tau Iya sih Tapi ya Gimana Karena kan lu Udah main di film Aga lain Udah banyak tuh Tawaran-tawaran udah banyak Tiba-tiba ada Ditawarin Romantis Enggak lah bro Gimana bro Gue punya harga diri Yang 3M Itu bisa kita bro Ya enggak lah ya Kenapa gue sekarang Bini gue Gue ajakin Ajarin acting Jadi kalau Ada adegan kissing Saya ada talentnya Ini ada Ini aman nih Berat tapi ya pak ya Berat Anjir Previsional banget Adalah gini Ini bahkan belum pernah gue ceritain Tentang KKN Jadi Di hari pertama syuting Jadi kan tuh gue Penampilan udah berubah tuh Gue bahkan waktu di lift tuh Sama Sama apa Ya Bedarauhi Pas film Bedarauhi Bedarauhi bro Susah nyebutnya kan Pas Bedarauhi Film hari pertama tuh Pas di lift sama kru Anjir Gue pikir siapa Beda ya gitu Jadi di otak gue tuh Pas Gue ngerasa Penampilan udah berubah Gue kumisan Gue pake kacamata Gue pake wig gitu Terus kayaknya sekalian Badan gue ubah Karena masih sesuai Sama storynya gitu Jadi waktu tag Hari pertama Badan gue giniin pak Oh lu Iya gue majuin gini Iya iya Business karakternya lo gitu Iya gini Terus malamnya pulang Gue dalam hati Anjir capek kayaknya gitu Terus gimana lu Sedangkan udah di tag Ditinggasin Iya iya Ya udahlah Lu jadi lebih banyak begitu Jadi gue Kalo ngeh Kayaknya di Bedarauhi Gue akan Badan gue tuh Akan gue giniin terus Gue pengen nonton deh Yang di LA Oh pengen diundang Kita masih ada slot media kan sebenernya Masih ada slot media Masih ada ya Ini kalo seandainya 2 juta dah Nontonnya dalam seminggu Maksud gue gak diundang 2 juta mah iya Coba lah diundang Gue ke LA Kemayan Sebulan aja Gua aja 5 hari Mau sebulan Abis Abis Ntar lu Masih belum habis Jangan lega dulu Minum Minum Langsung minum Alhamdulillah Dari semalam gak bisa tidur Gue ini Asli Asli Gue tuh nonton PWK Gue tuh nonton PWK Tapi Habis Pas dikasih tau kan Beberapa hari sebelum ini Gue langsung nontonin lagi Tak berbagai ini Tak 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 Oh gini gini gitu Gue pelajarin gitu Anjir lu Lu bikin lagi Maksudnya Lu bedah lagi nih PWK Iya Gue bedah lagi Random dit Karena gue emang biasa Gue pengen bawain Ngobrolnya senongkrong mungkin Gue anggap ini gak ada Makanya keren banget tuh Makanya Kan gue nonton-nontonin Baca-bacain juga Keren banget Teras teguh gitu Siapapun bintang tamunya Yang Iya Bisa Bisa asik terus gitu Tapi saya gak ke LA Gitu Eh gue masih ada pertanyaan satu nih Sisa di otak gue Kedekatan lu dengan ade lu Yang zero six pack lah Lu gimana sama dia Nah ini Kalau ganteng ganteng kan lu lah Dan dia memang dari dulu kan Badannya lebih gede dari gue Sering dia dikira kakak Iya Kakinya ukurannya 45-46 gitu Hah? Gede banget lu Iya Tinggi banget dia Nah kalau kedekatan ya Kayanya Kayak gue sama Tio gak gitu Segalanya diceritain Kayaknya enggak deh Hah? Enggak ya Gue tuh bukan tipe Keluarga yang Siapa namanya? Aldi Aldi Nah gue tuh bukan tipe keluarga yang Ekspresif gitu Emang sekeluarga lu begitu? Iya Oh jadi ada yang bisa lu ceritanya Ada yang bisa gue ketok dulu lah Ada yang gak bisa gue lululul lah Gue habis dipuji padahal Langsung libat gue Habis dipuji-puji bro Makanya tuh gue Agak-agak ada Ada pas itu Pas ketemu sama Suci Kalau Suci tuh yang Gue tuh bukan tipe keluarga yang Aku sayang kamu Gitu-gitu gak gitu Lu sama keluarga lu gitu gak? Sama Tio? Iya gak juga sih Geli dong gue Iya gue sayang sama Luyo gitu Ganteng juga Luyo sekarang Iya kalau gue kan sama Tio Apapun gue ceritakan gitu Gue lagi ada masalah sama Istri gue bahkan Gue curhat gitu Atau gue kesel sama siapa Gue curhat Curhat terus gue Apapun Tidak ada satupun rahasia gue simpen Nah kalau gue kayaknya Gak segitunya Karena Pendiemnya gue itu Kesemua keluarga kayaknya Maksudnya adik gue juga gitu Jadi tuh ya Pulang ke kamar masing-masing gitu Tapi bukannya tidak hangat ya Hangat Cuman ya tipe keluarganya itu yang begitu aja Gak ada cengcengan pak Gak ada pak Kayak Sepatuluh Sampai gitu Ha ha Kocak banget sepatuluh bro Gak ada Gak ada Lu kayak Sepatuluh Oke gue balik dulu Gitu kayak Masuk Ambil makan di rumah meja makan Cabut ke kamar gitu Kayaknya memang tipe-tipe keluarganya Gue juga gak tau ya Makanya Tidak harmonis tapi emang tipikal keluarganya begitu Iya Makanya gue juga Pas ngeliat orang yang beda Oh Ada yang tipe gini tuh gitu Kan ada kan yang sampe ke bokap nyokapnya Halo Mana ala ini ini Gitu Kalo gue kayaknya Gue gak pernah nonton bokep bareng sama ade lu gitu Itu sama bokap Enggak Enggak Wah gila pak Gitu Berarti lu sama ade lu Adeket tapi tidak semua diceritakan Itu aja ya Mungkin lebih ke Kita kan sama-sama berkesenian gitu Iya Yang mana gue pengen banget jadi musisi Dia yang kesampean gitu Karena gue gak pernah liat postingan lu berdua Terus sampe ngerangkul apa gitu ketawa-ketawa Nah itu kayaknya gue Nah itu kayaknya Sampai sekarang gue kalo misalnya ada yang sentuhan ke gue Gue kayak geli gitu Ih memang gitu ya Iya Itu apa ya namanya ya Ada penyakit ya tau Mana sih Iya bro Kayak misalnya gini deh Gue apa Misalnya gue naik motor Terus ada temen gue naruh dagunya disini Kan ada deh orang-orang gitu Oh cengkotnya tajem banget tuh bro Wah pak nembus pak Iya kan nembus-nembusnya Sering-sering gue gitu tuh Apalagi gue pake kaos-kaos yang murah-murah gitu Apalagi jengkot-jengkot rijal tuh Jelas gitu Nah gue tuh kayak Inggeli gitu Kayaknya karena Memang guanya juga Tidak ekspresif gitu jadinya Lu main bola iya juga kan Main bola iya Olahraga sih gue doyan gue Bulu tangkis Bola, tenis Gym segala macem Iya berarti Kepribadiannya Ardith Gue udah mulai paham Gue tuh sama Ardith tuh Dibilang deket Ya gak juga Tapi kita sering ketemu Tapi ngobrol panjang Gue main ke rumah Ardith Ardith ke rumah gue Dulu paling dulu Waktu dia masih Merintis pas awal-awal tuh Iya ya Ya awal ada gue ke Depok Sehari dua hari lu di Depok Makanya tuh gue kalo ada orang yang bilang Bang gue gak bisa stand up Malu Maksud gue anjir ada Gue mungkin orang gak nge lah Tapi ada bintang bete Dia kan gagap ya Gagap bro Gagap bener-bener Gagap gitu Ada mohon maaf Dhani Ardith Iya Iya Kadang kita yang capek denger dia Loh Loh pak Gak ini semua orang lu merasakan Maksudnya kalo udah Makanya gue tuh Loh Ini jalannya ketawa Loh ketawa-ketawa aja dit Jadi kayak gue jahat lagi Enggak tapi lu ngerasain gak sih Nah ini Pancelannya gue simpen pas udah mati aja kameranya Karena gitu tau Dhani mah Iya Dhani Udah keling juga gitu sebenernya Iya Gitu Jadi sebenernya tuh Bukannya kita meremehkan Tapi Orang temen-temen kita ada yang asal mau Gitu bisa gitu Iya Gitu sih Oke lah kalo begitu Satu lagi tentang ade lu Apa? Lu gak ngiri ngeliat dia bisa nge-band Atau dia ngiri gak ngeliat lu bisa stand up Lu pernah ngobrol Serius gak sih bro? Berdua Lu ada masalah Lu persaingan karir ya? Enggak karena dulu gini Dia kan di musika kan? Di musika dia Wih gokil bro Adenya di musika loh Iya jadi Kontraknya Kayanya tuh Jakarta dia apa? Di bolak-balik sekarang Tapi kalo ke Jakarta Main gak ke rumah lu? Main 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 Oh ada main Iya main main Kira sama sekali tindak berkambar Enggak gitu Maksudnya masih akrab Kok masih akrab? Kayak berantem Masih akrab? Enggak maksudnya Akrabnya tuh ya segitu Segitu gitu Gue tuh paling sering Ngobrol sama dia Tidak pernah masalah hidup Lebih ke Lebih ke gimana Karir segala macem gitu Karena kan Gue gak tau ya Kalo Karena gue di stand up Gue gak tau musik itu tuh Gimana Karena kalo stand up kan Komunitas modelnya Iya betul Jadi kita mau Lu jauh banget pun Kalo kita pernah denger beat lu Kita bisa Eh kita ajak deh gitu Sedangkan kayaknya kan musik kan bukan Kayaknya ada komunitas-komunitasnya Cuman Gak kayak stand up Indo lah Modelnya gitu loh Betul 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 Jadinya gue gak tau Gimana di dalam itu Makanya gue Lebih sering nanya gimana Perkembangannya Segala macem Gitu lah Oke Lu kan sebagai anak pertama berarti Banyak dong lu ngasih petua-petua Sama adek-adek lu Bro lu kalo ini jangan gini Atau dia bertanya Banyak-banyak Kok jadi sedih ya Kayak sedih Jarang-jarang bro dia dibongkar Keluarganya ini Jadi Gue sama adek gue tuh Gue selalu ngomong Misalnya ini bukan karena gue Ngerasa lebih paham atau gimana Tapi gue bilang karena Gue emang kerjaannya bikin konten Jadi Adek gue itu tuh seni mantulen pak Jadi bener-bener Bukan Pengiklan Dia tuh seni mantulen Seniman yang bener-bener Gak kayak kita yang Bikin konten Ada tujuannya Brandnya Ada ini apa segala macem Masuk Indomie goreng kebuli Apa segala macem Iya kan Ya kita Maksudnya kita tidak 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 menutup mata atas itu gitu Justru tujuan kita kan Kalau misalnya ini Nah dia itu bener-bener Kita idealis tapi ada kapitalisnya lah dikit Iya Dia bisa bermusik segala macem Jadi Dia itu Kurang Musiknya skillnya gue Udah angkat tangan Maksudnya bagus banget lah Iya Tapi masalah jualannya ini nih Gitu Nah gue tuh lebih sering ngomong tentang Gimana konten dijalanin segala macem Gitu Itu ada sharing-sharing begitu ya Ada Dan dia nerima gak Atau nonjok lu lu Nerima Ini lu ngobrol-ngobrol gini Ntar dia keluar dari situ gak sih Gak kan Gak kan Gak kan Iya lagi bener Iya kan Gue tuh merhatiin tau Zero Six part dibanding stand up lu Iya kalo stand up komedian kan kita udah sering nonton Iya Kalo musik tuh gue Agak berlebih lah perhatian gue Karena bener kita nih kalo Kalo yang main kita-kita doang Kita gak tau Iya Kalo ada komik lokalnya Nah itu baru kita Hancur kita mau liat nih gimana nih Apalagi yang kureng-kureng tuh Masa ini tuh Baiklah tepuk tangan teman-teman Dua karjit Terima kasih banyak Akhirnya main juga nih kita ada Wah Satu merchandise Dari Oh keren banget Khas kreatif Terima kasih Sudah main kesini Ini boleh dibuka? Boleh dong silahkan Berarti stand up gak ada lagi nih dit ya Stand up Show belum ya Show gak dulu Show gak dulu Langsung cepat Show gak dulu dah Tuh Sari Yanti tuh Sari Yanti Cocok lah Putih Nanti di promo KKN gue akan promoin Timbal balik bro Gue akan tetep makan Indomie Goreng ke Bali Sip ya gue tunggu tiket ke LA Ternyata beneran lagi Pas luar gue lumayan bro Ada Turki sama Madinah bro Oh iya LA nya belum Gue oke Lu udah keliling Eropa belum? Udah Udah ya? Iya Sama Suci ya? Sama Suci Kemarin Amsterdam, London sama Paris Bawa anak tapi Bawa anak Gue pengen banget bro Kemarin gue berdua doang Itu pertama kali gue bulan madu Enak banget bro Ngewas disitu bro Dimana? Di Kappadukiah Oh lu ke Turki juga? It's my dream mas Wah Kapan dekat kemu? Wah seru banget bro Akhirnya Tapi ada bahayanya pak Apa? Jalan-jalan itu Lu kalo udah sekali jalan-jalan Susah berhentinya Iya Gue sekarang tuh kayak Makanya LA ini lu serius kan Minta Serius gue Wah gue tuh sama mikir Apa gue ke Mars? Seru Warupun naik pesawatnya lama gitu Anjir Gue kayak dari sini aja ke jeda 9 jam Pengen teriak gue bro Di 4 jam pertama Duh anjir gimana nih? Gimana nanti LA 19 jam? LA 19 jam? Iya Kalau LA gue bisa Baiklah terima kasih teman-teman Thank you Jangan lupa Nonton filmnya terbaru Ardit Apa Ardit? Badara Wih di Desa Penari Badara Wuhi Di tanggal 10 April Di seluruh bioskop Indonesia Teman-teman Buat teman-teman di LA juga ya Nah buat teman-teman di LA Mungkin ya Kalian bisa langsung dateng Dimana teman-teman? Cilungsi Gue gak tau Apa? IMC apa sih? Apa nama tempatnya? Apa? EMC 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 Pokoknya di EMC Bila aja temannya Ardit gitu Betul Itu ada beli tiketnya atau gratis gak? Tapi asli nih Kalau misalnya teman-teman ada dari Penonton PWKawan yang DLA DM aja gue Nanti gue usahain disana Paling-nggah lu sampe depan aja lah Kayak ada kuasa gue Itu daftar dulu atau gimana? Nanti akan tayang juga Oh nanti akan tayang juga disitu teman-teman ya Beneran tayang Ini seluruh dunia ya? Seluruh dunia Itali Itu akan progress Tapi kemarin itu ada Mana aja ya? Belanda Australia Australia Thailand India India beneran ada India berarti? India beneran ada Beneran gue bilang tadi tuh Bener Wah keren anjir Gue pokoknya kalau ke India Kayaknya udah siap-siap pake tau piju Dia tuh cobain Roti ketek Gue tau lagi videonya ya? Pake baju badaraui gitu What what my film? Baiklah teman-teman Terima kasih Ardit Yang sudah nonton Dan teman-teman Seperti biasa Sebelum ditutup Gue mau ngumumin dulu Pemenang PWK Quiz Minggu kemarin Ya Gue scroll dulu dah Pura-pura scroll Pura-pura scroll Gue pura-pura scroll deh ya Kemarin udah diingetin Uang jangan gini-gini banget Oke Kayak kata berkait ya? Iya-iya Gue pura-pura scroll deh ya Siapa yang menang? Dis Ini dia teman-teman Disini Ini mana lagi asik? Bingung gue asik Pokoknya ini pemenangnya ada 2 Selamat kalian mendapatkan Masing-masing 500 ribu Jadi silahkan kalian Klaim ke IG-nya At hascreative.id Teman-teman Dan Pertanyaan buat hari ini Pertanyaannya adalah Waktu jaman kuliah Ardit dijulukin apa Sama teman-temannya? Ya Tuh Oke Sekilas doang tadi ya? Sekilas banget pak Sekilas banget pak Ini makin susah ya teman-teman Karena hadiahnya itu Tetap 1 juta Jadi bagi 2 Dibagi 2 Oke Kalau seandainya hadiahnya Yang ke LE Hah? Kalau seandainya hadiahnya Itu ke LE Nah Berapa kali Ardit ngedit? Oke Itu ya teman-teman Ditunggu Buat Minggu depan Jawabannya Dan pemenangnya Terima kasih Ardit Siapa? Terima kasih Selalu Salam buat keluarga Terima kasih PWKawan Yang sudah nonton Bagaimana happy kalian kan Dua kali seminggu kan PWK Dan juga Sponsor sudah mulai masuk Alhamdulillah Terima kasih Indomie Saya Selalu Aduh Indomie itu Gila kali ya Sumpah Gue aja nih Ah Masa berceritain Terima kasih Sampai bertemu lagi teman-teman PWKawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam